Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Bandung Raya dimulai hari ini. Penjagaan dilakukan di sejumlah titik diantaranya di Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau langsung pelaksanaan PSBB. Salah satu titik pengawasan PSBB di Kota Bandung ada di wilayah Paster. Petugas memberhentikan pengendara yang melintas dan memastikan aturan PSBB sudah dilaksanakan oleh warga. Pantauan dilakukan langsung oleh Ridwan Kamil yang berkoordinasi dengan wali Kota Bandung dan kepolisian. PSBB di Kota Bandung akan berlangsung hingga 5 Mei mendatang. Saya melihat bahwa sesungguhnya kalau yang memakai, disipin pakai masker itu hampir mungkin sudah 99 persen lah. Sudah bagus saya kira ya. Baik yang di motor atau pakai lalu-lalu 4 juga sudah bagus saya kira ya. Tinggal mungkin tentang apa namanya, yang pakai motor boncengan nih. Yang boncengan ini memang perlu kita evaluasi saya kira ya seperti itu. Di Cimahi masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Ada 13 titik cekpoin pengawasan PSBB di Cimahi, yakni di wilayah perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung. Pemkot Cimahi menyiapkan tempat isolasi di gedung Satpau PP bagi pelanggar PSBB. Ya kita lagi, kan ada sosialisasi juga bahwa mulai besok mungkin kita kenakan sanksi. Kalau masih bandung, kita ada tempat isolasi 1 kali 24 jam. Kita sudah tempatkan tempat isolasinya. Bagaimana itu Pak? Di Sarpal. Di Sarpal ya? Di Sarpal. Wilayah Bandung Raya lainnya yang menerapkan PSBB mulai hari ini adalah Kabupaten Sumedang. Petugas memeriksa penumpang bus lintas daerah. Di antaranya pemeriksaan suhu tubuh dan identitas penumpang. Penumpang diminta menggunakan masker karena pada pemeriksaan pagi hari masih banyak warga yang abai menggunakan masker. Untuk PSBB ya, terutama kami dari kesehatan itu untuk main dari ODR atau ODB atau dari masyarakat yang kurang-kurangnya. Kemudian kita tidak ingin angka ODP atau ODR atau orang-orang yang kurang-kurangnya. Atau ada warga dengan suhu tubuh tinggi. Kabupaten Bandung menerapkan PSBB di tujuh kecamatan dan meminimalisasi kendaraan yang masuk ke sana. Kabupaten Bandung, PSBB-nya dilakukan secara parsial di tujuh kecamatan di 37 desa. Dengan kita melakukan 17 checkpoint untuk memeriksa keluar arus manusia dan barang dari luar zona merah atau mau ke dalam zona merah. Tepat ada penurunan kendaraan yang keluar masuk, Pak? Iya, jelas. Alhamdulillah kalau Tugusoreang itu sudah sangat kelihatan. Tapi yang agak padat ini dari sisi, dari Bojong Soal. Sedara pengawasan dilakukan di pintu-pintu masuk wilayah kota Bandung. Lalu sejauh mana warga memahami aturan PSBB berikut liputan Jurnalis Kompas TV, Vidal Atas, dan Juru Kamera Abdul Rohim. Sedara hari ini 22 April 2020, PSBB di wilayah Bandung Raya resmi dilakukan. Ada sebanyak 19 titik yang tersebar di Bandung Raya, titik checkpoint PSBB. Dan di tempat saya melaporkan ini, tepatnya ada di checkpoint atau titik pemeriksaan di Bunderan Cibiru, Kota Bandung. Pak, kalau ini diperhentikan karena ada pelanggaran atau bagaimana? Pelanggaran, jadi boleh berdua, cuma harus satu alamat. Oke, kalau gitu, ini tujuannya mau kemana nih, Kang? Nganter istri kerja. Sebelumnya udah tahu belum kalau hari ini PSBB diberlakukan? Udah tahu. Udah tahu belum sih peraturan-peraturan PSBB itu apa saja? Ya, boncengan suami istri. Oke, kalau berboncengan harus satu KTP, terus harus pakai masker, terus harus bawa surat keterangan kerja buat yang bekerja. Sarung tangan. Sarung tangan. Terima kasih banyak, teh. Semoga perjalanannya aman, lancar. Kalau boleh tahu siapa namanya, teh, teh? Dian. Oke, baik. Terima kasih banyak, teh Dian dan juga Akang. Nah, itu tadi saudara, seluruh pengendara sepeda motor yang kemudian berkendara dengan berboncengan, begitu pastinya tentunya ini akan diberhentikan terlebih dahulu oleh petugas, baik itu kepolisian maupun dinas perhubungan, untuk kemudian melihat apakah memang ini sudah sesuai aturan ataukah belum. Itu tadi sosialisasi PSBB juga dilakukan tidak hanya oleh pihak pemerintah, tapi juga tadi salah satu pengendara motor ini disosialisasikan juga oleh kantornya. Nah, ini untuk di titik bunderan Cibiru, Kota Bandung. Kita akan lanjut ke titik selanjutnya di pos-pos checkpoint selanjutnya. Ya, saudara, kalau tadi sudah kami laporkan bagaimana pantauan kondisi lalu lintas dan juga penerapan PSBB di lokasi pertama, yakni di bunderan Cibiru di pagi hari, lantas seperti apa penerapan pengawasan PSBB di sore hari, kita akan melaporkannya dari tempat atau titik kedua checking point, yakni di gerbang tolpaster. Bapak, selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau tadi pagi ini kondisinya saya dengar ini sangat padat ya, Pak, di gerbang tolpaster ini, checking point-nya. Kalau sekarang seperti apa, Pak, kondisinya? Alhamdulillah, dilihat dari situasi kondisi seperti ini, tidak terlalu padat dibandingkan dengan tadi pagi. Kalau tadi pagi mungkin semua orang duga-duga tidak paham apa arti PSBB, ya. Jadi pembatasan sosial sekalian besar. Jadi dalam ini warga masyarakat semua sudah paham. Jadi daripada keluar, meninjam di rumah. Ya, jadi Alhamdulillah seperti kondisi seperti ini di sore ini, tidak seperti yang tadi pagi yang selalu rame. Ini adalah pintu masuk kota. Terima kasih banyak, Pak Asep Kuswara. Kita tentunya berharap ini masyarakat di hari-hari selanjutnya, di hari-hari ke depan ini dapat lebih tertib dalam melakukan PSBB, ya. Makasih banyak sekali lagi, Pak. Sama-sama, sama-sama. Nah, saudara, itu tadi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara di PSBB, tepatnya di checking point Gerbang Tolpaster saat ini. Dan, saudara, perlu diketahui bahwa PSBB dilakukan di lima daerah di wilayah Bandung Raya, karena ini, Bandung Raya ini sudah diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 kedua setelah bodebek di Provinsi Jawa Barat. Dan harapannya tentunya pemerintah memberlakukan PSBB ini untuk para warga masyarakat ini dapat disiplin dalam melakukan PSBB untuk tentunya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan.